Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Gamalopang Group Kali ini Gamalopang akan membahas Ciri-ciri ikan golden black molly Yang sedang hamil dan akan melahirkan Langsung aja ya Kita bahas Ciri-ciri dari ikan golden black molly Yang sedang hamil atau yang akan melahirkan Itu beda ya Jadi kita bisa lihat langsung secara detail Ukuran perutnya ya Jadi pasti dia akan lebih membesar Sama halnya kayak makhluk lainnya Kalau lagi mengandung Wah itu pasti perutnya membesarnya Jadi menjelang masa kelahirannya Biasanya akan Ditemui bercak ya Bercak-bercak di area perutnya Jadi bercak ini kadang-kadang berwarna hitam Ada yang keputian Jadi disebabkan karena ukuran ikan dalam perut Ikan molly Black ini atau golden black molly ini Sudah semakin Dekat Jadi sudah besar Dan sudah memiliki mata Biasanya ciri-cirinya tersebut akan muncul Dalam waktu 20-50 hari Masa kehamilan Usia kandungan dari ikan golden black molly Biasanya berada dalam waktu 6-8 minggu sebelum memasuki proses kelahiran Dalam waktu periode Periode kehamilan Ikan ini biasanya melahirkan Hingga puluhan Sampai ratusan ikan Golden black molly Jadi proses untuk menuju kehamilan berikutnya Pun akan memakan waktu Yang cukup Singkat ya Bisa langsung gitu loh Dalam beberapa hari Ikan golden black molly itu Bisa kembali hamil Nah loh Jadi ini subur ya Karena mereka mempunyai kemampuan Menyimpan sel sperma dalam tubuhnya Untuk membuat anak ikan golden black molly itu selamat Maka alangkah baiknya Jika ikan golden black molly itu yang hamil Dipisahkan dan dibuat Akuarium soliter tersendiri Maksudnya disiapkan wadah yang sendiri ya Setelah melahirkan Ikan golden black molly tidak akan memangsa anaknya sendiri Maksudnya gini Jadi setelah melahirkan Tapi saya tidak menjamin Satu jam atau dua jam kemudian Anakannya ini tidak dimakan oleh indukannya Jadi pada baiknya Leb atau lebih baiknya itu Anaknya itu langsung dipisah ya Dari indukannya Jadi untuk menghindari anakan ini Dimakan oleh indukannya Saya biasanya melakukannya seperti itu Jadi untuk menjaga biar anakannya itu tidak dimakan Saya pindahkan ke wadah yang lain Anak-anakan ini langsung saya ambil Saya taruh di wadah yang lain Apps itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang tentang ciri-ciri dari ikan golden black molly Yang sedang hamil Dan akan melahirkan Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!